Halo assalamualaikum, selamat datang di resep hernis kali ini saya akan membuat ide jualan yang rasanya enak, gurih caranya gampang, bahannya juga sangat sederhana sekali untuk bunda yang penasaran, cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya terima kasih yang sudah subscribe resep dan cara membuatnya pertama siapkan 3 batang daun bawang iris halus daun bawang tersebut daun seledri 2 batang iris halus wortel ukuran sedang 1 buah, jangan lupa wortelnya dicuci bersih dan dikupas kemudian serut sampai selesai dan sisihkan selanjutnya bumbu yang dihaluskan saya menggunakan bawang putih 4 siung karena ukurannya kecil kalau ukurannya sedang, pakai 3 siung ya bawang merah 5 siung pala, saya pakai sedikit saja lada 1 sendok teh selanjutnya, ulek bumbu sampai halus setelah bumbu halus bumbu siap untuk ditumis panaskan sedikit minyak goreng setelah minyak panas masukkan bumbu yang sudah diulek tumis bumbu sampai harum dan layu setelah bumbu harum dan layu masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis tumis sebentar sampai daun bawangnya wangi dan sedikit layu kemudian masukkan wortel yang sudah diserut tadi di awal masukkan semuanya tumis wortel sampai tercampur merata dengan bumbu tambahkan air 800 ml atau 4 gelas ukuran gelas 200 ml selanjutnya, masak sampai mendidih setelah mendidih tambahkan garam saya pakai 1 sendok garam atau sesuai dengan selera gula pasir 1,5 sendok makan atau sesuai selera penyedap rasa saya pakai setengah sendok teh atau sesuai dengan selera juga aduk-aduk semua bumbu sampai tercampur merata kalau bumbu sudah tercampur merata masukkan misoa saya pakai 250 gr misoa misoanya ini tidak perlu direbus terlebih dahulu ya bun jadi langsung aja kondisi misoa masih kering atau mentah langsung dimasak seperti ini supaya nanti ketika misoa mateng misoa bisa nge-set ke dalam cetakan jadi tidak perlu dikukus-kukus lagi ya masak misoa sampai matang menjadi airnya habis seperti ini tekstur misoa menjadi lembut dan mengembang tandanya misoa sudah matang misoa sendiri rasanya sudah asin gurih ya bun jadi ketika bunda memberi bumbu jangan terlalu banyak takutnya nanti rasanya keasinan oke setelah matang misoanya seperti ini matikan api kemudian misoa siap untuk dicetak siapkan loyang saya menggunakan loyang ukuran 22 cm yang sudah dioles tipis dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya bun loyangnya tuang misoa ke dalam loyang saat menuang misoa ke dalam loyang kondisi misoa masih sangat panas ya bun pokoknya baru matang langsung aja dituang ke loyang supaya misoanya bisa dibentuk ya kalau bunda nuang misoa dalam kondisi dingin biasanya misoanya akan memadat sehingga susah untuk dibentuk ratakan dan rapihkan misoa tersebut sesuai dengan bentuk loyang selanjutnya buat garis tapi tidak sampai bawah ya bun saya membuat motif garis seperti ini untuk membagi potongan dari misoanya satu loyang ini saya bagi menjadi lima bagian kemudian dipotong lagi menjadi lima bagian jadi satu loyang ini menghasilkan 25 potong selanjutnya masukkan potongan sosis saya menggunakan sosis siap makan yang seribuan satu sosis dipotong menjadi lima bagian kemudian potongan dari sosis tersebut tinggal dimasukkan saja ke dalam misoa untuk satu loyang misoa menghabiskan lima buah sosis yang mana satu buah sosis dipotong menjadi lima bagian jadi lima sosis dibagi menjadi lima sehingga pas menjadi 25 bagian sesuai dengan jumlah misoanya setelah misoanya terisi lengkap dengan sosis seperti ini istirahatkan misoa sampai ngeset atau suhu ruang setelah misoa ngeset atau memadat sudah tidak panas lagi misoa bisa langsung dipotong-potong atau mau disimpan di kulkas terlebih dahulu juga bisa ya bun kalau bunda tidak ada kulkas di rumah gak usah khawatir misoa bisa langsung dipotong sesuai dengan garis yang sudah dibuat dipotong-potong kemudian keluarkan misoa dari loyang kalau bunda misal mau simpan dulu di kulkas juga bisa ya miswanya disimpan sekitar 1-2 jaman baru nanti dipotong-potong sesuai dengan ukurannya dan dikeluarkan dari cetakan atau dari loyang yang penting saat mengeluarkan misoa misoa sudah dalam kondisi padat atau sudah ngeset seperti ini setelah misoa keluar dari loyang balur misoa dengan tepung terigu supaya misoa tidak terlalu berminyak tepung terigu yang saya gunakan saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna tepung terigu serbaguna itu tepung terigu yang biasa bunda beli di warung-warung terdekat ya bun namanya tepung terigu serbaguna balur semua misoa dengan tepung terigu kalau sudah dibalur dengan tepung terigu misoa siap untuk digoreng tapi sebelum misoa digoreng siapkan 2 butir telur utuh ditambah dengan sedikit garam kocok lepas telur tersebut setelah dikocok lepas telur tersebut gunakan telur sebagai pencelup sebelum misoa digoreng celupkan misoa ke dalam telur balur misoa dengan telur yang sudah dikocok lepas kemudian goreng misoa dalam minyak yang panas kalau bunda ingin minyaknya tidak terlalu berbusa saat menggoreng misoa bunda bisa menggunakan bahan pencelupnya putih telur saja ya bun kalau menggunakan putih telur saja busanya tidak terlalu banyak saat menggoreng misoa gunakan juga telur yang masih baru supaya busa dari minyaknya tidak terlalu banyak minyak 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 goreng misoa sampai matang warnanya menjadi kuning keemasan jangan terlalu sering membolak balik misoa supaya misoa tidak terlalu menyerap minyak setelah misoa matang warnanya sudah kuning keemasan seperti ini angkat misoa dan tiriskan selanjutnya untuk penggorengan yang kedua caranya sama persis ya bun jadi silahkan bunda goreng semua misoa sampai selesai setelah misoa matang semua hasilnya seperti ini satu resep menghasilkan 25 buah misoa goreng selanjutnya tahap pengemasan saya menggunakan kesis warna hitam seperti ini kemudian masukkan satu buah misoa serta lengkapi dengan cabai rawit hijau yang kecil seperti ini supaya rasanya lebih mantap saya ulangi lagi untuk pengemasan ambil satu buah misoa goreng letakkan dalam kesis warna hitam tusuk bagian ujung cabai kalau sudah berlubang miso atau sosis baru masukkan cabai rawit hijau nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai kalau sudah selesai tata misoa ke dalam mika saya menggunakan mika brownies yang ukuran sedang seperti ini alasi mika brownies menggunakan kertas dolly atau kertas yang warna putih ini ya masukkan 6 buah misoa ke dalam mika tersebut setelah mika brownies terisi dengan misoa hasilnya seperti ini ya bun bunda bisa jual bar mika harga 15.000 isi 6 buah misoa 1 resep menghasilkan 4 mika yang berisi 6 buah misoa dan 1 buah misoa yang tidak masuk ke dalam mika bunda juga bisa menjual misoa per buah atau per potong seperti ini mulai harga 2 ribuan ya bun untuk yang penasaran rasa misoa seperti apa rasanya gurih asin jadi cocok banget sebagai teman snack box yang rasanya manis manis carambotnya juga gampang bahannya juga mudah ditemui di pasaran ya bun sehingga cocok untuk menjadi jemuan ketika ada arisan hajatan atau acara spesial lainnya kemas cantik menggunakan mika dan misoa siap untuk dijual sekian video yang buat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa klik like komen dan share di seluruh sosial media anda jangan lupa klik subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati